Halo sahabat Liputanam.com, video headline kembali hadir di edisi 9 Mei 2023 bersama saya Teddy Trisetioberti yang kali ini akan membahas soal 52% jalanan di Indonesia rusak akibat anggaran dipotong atau korupsi. Simak penjelasan berikut ini. Bermula dari unggahan TikTok Pima Yudho Saputro yang mengupload soal video jalanan rusak membuat Presiden Jokowi Dodo turun tangan. Bahkan terkuat, ada 52% jalanan di Indonesia yang terbilang rusak. Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani menyampaikan olokasi belanja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional di Provinsi Lampung pada tahun 2023 sebesar Rp 588,7 miliar. Pada tahun 2022, realisasi belanja Kementerian PUPR untuk jalanan nasional di provinsi tersebut mencapai Rp 508,1 miliar. Adapun secara keseluruhan, ruas jalan nasional di Provinsi Lampung mencapai 1.289,1 km. Dalam pembangunan jalan tol Sumatera yang melintas Provinsi Lampung, APBN juga mengalokasikan penyertaan modal negara dan jaminan pemerintah kepada PT Hutama Karya untuk dua ruas. Pertama, ruas jalan tol Bakau Huni terbagi besar 140 km dengan dukungan PMN sebesar Rp 2,2 triliun dengan jaminan pemerintah Rp 22,9 triliun. Kedua, ruas jalan terbagi besar menuju Pematang Panggang menuju Kayu Agung sepanjang 189 km dengan dukungan PMN sebesar Rp 4 triliun dan jaminan pemerintah Rp 14,37 triliun. Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Seti Jawarno memaparkan kondisi jalan rusak tidak hanya banyak terjadi di Provinsi Lampung, tapi juga tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Total ada sekitar 52 persen jaringan jalan buruk di daerah yang bakal dibenahi oleh pemerintah pusat. Nominal anggaran yang disiapkan pun tidak kecil, mencapai Rp 32,7 triliun. Joko mengatakan, aksi ini dilakukan lantaran Presiden Joko Widodo menilai pemerintah daerah atau Pemda tidak mampu mengelola jalan dengan baik, terlebih alokasi anggaran daerah untuk merawat jalan rusak tergolong minim. Menurutnya, salah satu penyebab utama jalan rusak adalah truk yang mengangkut melebihi tonase dan dimensi, sehingga pemerintah diminta terlebih dahulu membangun fasilitas jembatan timbang. Jurubicara Kementerian PUPR, Endra Atmawijaya, mengungkapkan salah satu penyebab banyaknya jalan rusak di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya karena adanya anggaran perbaikan jalan yang dialihkan untuk penanganan COVID-19. Diketahui sejak 2019 lalu, sejumlah anggaran dilakukan pengalihan untuk menangani dampak dari pandemi COVID-19 di Indonesia. Salah satunya anggaran untuk perbaikan dan perawatan kondisi di jalan Indonesia. Atas adanya pengalihan dan anggaran, ada sejumlah jalan yang tidak mendapat perawatan, sehingga akhirnya mengalami kerusakan dan tidak langsung diperbaiki karena keterbatasan anggaran. Joko Seti Jawarno menanggapi rusaknya jalan di Lampung ini menjadi bukti adanya korupsi di wilayah tersebut. Return fee dijelaskan Joko merupakan bentuk cashback yang diberlakukan pemerintah daerah terhadap pengusaha yang akan mengerjakan proyek. Return fee ini diterima oleh kelompok ataupun individu pejabat daerah. Untuk itu, Joko mendukung upaya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atau instansi pengadilan lain untuk masuk, mengusut semua proyek yang menggunakan APBD masing-masing pemerintah daerah. Demikian video headline hari ini. Saya Teddy Trisetyo BRT, undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!